Penasaran soal puasa, Profesor Jepang ini raih Nobel kedokteran. Dalam ajaran Islam, berpuasa merupakan salah satu ibadah menahan rasa haus, lapar, dan hawa nafsu sejak waktu subuh hingga maghrib. Ibadah berpuasa dipercaya tak hanya membawa kebaikan terhadap aspek rohani, tetapi juga jasmani. Tak sekadar anggapan, peneliti asal Jepang Profesor Yoshinori Ohsumi membuktikan secara ilmiah bahwa puasa dapat membawa dampak baik bagi kesehatan. Peraih Nobel ini menemukan bahwa puasa berkaitan erat dengan Autopegy. Autopegy merupakan istilah Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Secara ilmiah, Autopegy dikenal sebagai kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri. Dari temuan ini diketahui bahwa mekanisme Autopegy tak hanya berdampak baik pada kondisi sel yang bersangkutan saja. Mekanisme Autopegy juga terbukti berperan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena Autopegy berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang, gangguan dalam proses Autopegy juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan terganggunya proses Autopegy ialah diabetes tipe 2, kelainan saraf, kanker, dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan usia. Berdasarkan penelitian, Ohsumi juga menemukan satu cara sederhana untuk memancing terjadinya Autopegy dalam sel. Seperti dilansir dari laman resmi Basinger Wilhelmi, cara sederhana tersebut ialah berpuasa. Ohsumi menemukan bahwa kunci untuk mengaktivasi proses Autopegy pada sel ialah kondisi kekurangan nutrisi. Di sisi lain berpuasa membuat otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan makanan dan mencari-cari makanan yang tersisa dalam tubuh. Proses ini membuat Autopegy teraktivasi dan sel mulai melakukan perusakan terhadap protein yang rusak ataupun tua di dalam tubuh. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukagon mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati atau rusak. Selama proses ini, tubuh harus terbebas dari makanan atau minuman minimal selama 12 jam, sesuai dengan durasi berpuasa umat muslim pada umumnya. Sedikit saja makanan yang masuk ke tubuh sebelum 12 jam dapat membuat proses Autopegy terhenti. Seperti dilansir Saudi Gazette, manfaat dari ibadah berpuasa ini sebaiknya tak hanya dirasakan saat Ramadan saja. Ibadah puasa sunah yang rutin akan merangsang terjadinya proses Autopegy lebih sering sehingga tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Berdasarkan temuan ini, Oh Sumi berhasil memenangkan hadiah Nobel di bidang ilmu fisiologi atau kedokteran. Menurut New York Times, Oh Sumi resmi menerima penghargaan bergengsi ini pada 3 November 2016. Terima kasih telah menonton!